Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara resmi KTT ASEAN pada Rabu 10 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan pesan penting terkait persatuan negara-negara ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Sehingga ke depan, ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif termasuk implementasi RCEP. Dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Salah satu negara yang diundang ke KTT ke-42 ini adalah Timor Leste. Meski belum menjadi anggota ASEAN secara penuh alias masih berstatus observer, negara yang berbatasan langsung dengan provinsi NTT ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau dampak langsung dalam perencanaan pembangunan kawasan Free Trade Zone di perbatasan RI dan Timor Leste. KTT ASEAN yang akan berlangsung sampai Kamis 11 Mei 2023 juga membahas terkait upaya mengatasi krisis internal seperti di Myanmar. Rapat KTT kali ini minus Myanmar. Myanmar sendiri tidak diundang sebab kudeta yang terjadi di sana sejak 2021. Terjadi serangan oleh tentara etnis, minoritas, dan pejuang perlawanan untuk menentang kekuasaan militer yang ditanggapi dengan serangan udara dan sejata berat termasuk di wilayah sipil. Guna menangani permasalahan Myanmar, ASEAN kembali meninjau ulang rencana perdamaian ASEAN yang dikenal, konsensus 5 butir. Five point konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar. Akan tetapi sempat terjadi serangan pada 7 Mei lalu, saat tim Bantuan Kemanusiaan ASEAN atau AHA Center mengirimkan pertolongan ke Myanmar. Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab dalam serangan itu. Dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN terus mendorong implementasi dari Five Point Consensus, di mana salah satunya adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan. Berbagai upaya telah kita lakukan. Alhamdulillah, Keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center sehingga Joint Needs Assessment mampu diselesaikan, yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses. Masalahnya adalah di masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi, sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak-menembak. Seperti penghapusan kekerasan, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah KTT ASEAN dapat membantu konflik kekerasan khususnya di negara Myanmar? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Youtube Tempo.co. Terima kasih telah menonton!